Sebuah 16 polisi diperiksa terkait kerusuhan yang terjadi Kamis 23 Februari lalu di Sinakma, Kabupaten Jayawijaya. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan ke 16 polisi tersebut tengah diperiksa terkait protokol penanganan masa yang menyebabkan 10 warga sipil meninggal dunia dalam kerusuhan tersebut. Menurut Matius, jumlah polisi yang terlibat bisa saja bertambah. Matius menegaskan bila terbukti ada polisi yang melanggar, maka akan ditindak sesuai peraturan yang ada. Untuk anggota Polri yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini ada sekitar, tadi kalau disampaikan oleh Kabupaten Prokom ada 16 ya, 16. Tentunya nanti masih bertambah terus karena kan banyak di lapangan. Tentunya akan secara rinci dicek perang masing-masing dari semua pihak itu. Dan tentu sekali lagi, kami kan juga sudah punya video-video amatir yang ada. Jadi tentunya saya selaku pimpinan akan melihat peran masing-masing. Apakah mereka sudah sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan atau tidak, sehingga nanti dalam keputusan yang kami lakukan terhadap Anggota ini sesuai dengan apa yang fakta pendukung yang kami dapat. Penyelidikan juga akan dilakukan terhadap tentara yang ikut menangani kerusuhan di Wamena. Pangdam 17 Jendrawasi, Majen Muhammad Saleh Mustafa mengaku akan menindak anak buahnya jika terbukti melanggar hak asasi manusia. Langkah penegakan hukum yang kita ambil yaitu kodam 17 Jendrawasi. Dalam hal ini saya memerintahkan pungdam 17 Jendrawasi untuk melakukan investigasi. Saya sudah koordinir dengan Kapolda, yang mana juga dari Polda akan mengeluarkan tim investigasi. Hal ini kita lakukan dalam rangka untuk penegakan hukum. Saya berharap dengan langkah-langkah yang kita ambil ini, saya transparan, terbuka, dan apabila nanti ada anggota saya yang terlibat dan ada bukti-bukti yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, maka yang bersangkutan akan kita ambil tindakan sesuai dengan hukum. Sementara itu penjabat Gubernur Papua Pegundungan Nikolaus Kondomo menghimbau masyarakat tetap sabar dan tidak terprovokasi sehingga situasi keamanan di Wamena tetap aman. Kita menjaga ya, kita imbu kepada masyarakat tetap sabar, jangan ikut-ikutan, jangan terpokasi. Kita jaga daerah ini dengan baik. Daerah ini kalau kita kacau turun, kita ribut terus kapan kita mau panggung? Sudah ada provinsi di sini, marilah kita sama-sama menjaga, kita membangun bersama-sama supaya pemerintahan itu bisa berjalan, masyarakat bisa merasa terlayani dari sisi ekonomi, kesejahteraan, terdiri-diri, bisa berjalan dengan baik. Jadi kita juga bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Pasca kericuhan, gelombang pengungsi terus bertambah. Hingga selasa kemarin, pengungsi masih bertahan di Markas Kodim 1702, Jayawijaya. Mereka terus berdatangan ke lokasi pengungsian sejak kericuhan terjadi pekan lalu. Pengungsi meminta perlindungan aparat keamanan. Mereka berharap situasi kembali membaik agar mereka bisa pulang ke rumah masing-masing. Kami di sini semua mengungsi. Jadi kami dipasilitasi dengan Kodim Jayawijaya. Kami banyak terima kasih kepada Kodim 1702, Jayawijaya. Dengan Kodim 1702, Jayawijaya. Terima kasih. Jadi, peribatan kami masyarakat mendatang. Maksudnya kami bisa kembali beraktifitas seperti biasa. Kerusuhan yang terjadi di Kelurahan Sinagma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada kamis lalu dipicu isu penculikan anak. Sekelompok warga mencoba menghakimi dua orang yang dituduh pelaku penculikan. Polisi yang berusaha mengamankan situasi justru menjadi sasaran kemarahan warga yang menolak menyelesaikan masalah tersebut di Mapolres, Jayawijaya. Kerusuhan tersebut menyebabkan 10 warga sipil meninggal dunia dan 23 orang terluka, termasuk 18 personel TNI Polri. Arthur melaporkan dari Jayawijaya, Papua, Pegunungan. Terima kasih telah menonton!